Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition, datar sekarang juga. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dengan iman, ikhlas, hanya menghadapkan hidup Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan pada kita semuanya untuk bersilaturahim, tolamul ilmi bersama dengan Mama. Mama sehat Mama? Alhamdulillah. Semoga kita sehat terus. Terus Alhamdulillah. Kalau sudah sehat bisa melakukan apapun ya. Apa lagi yang bermanfaat seperti ini. Ini dia siraman kolbu bersama Mama Dede spesial Ramadan. Tahniah Mama yuk. Ayuk. Yang hadir di Sudu MNC TV, disini ada Majis Talim Assalam Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majis Talim Al-Falah Ciater Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pada lemes ya. Kalau ibu-ibu itu memang kalau lagi Ramadan itu paling capek ya Bu ya. Bangun paling duluan. Iya. Tidur paling belakangan. Iya. Makanya harga istrimu, hargai ibumu, betapa lelahnya sebagai seorang emak. Benar gak Bu? Benar. Dengerin. Tapi harganya juga seorang bapak di tengah puasa juga. Bekerja, panas-panasan untuk keluarga. Saling menghargai. Nah, hidup bapak-bapak di belakang juga. Hidup juga mama semua. Saya mau pantuin kalau begitu. Ada anak namanya Rosa. Satu. Punya bapak namanya Gonzalez. Satu. Bilangnya punya banyak dosa. Dosa. Tapi kok sholat terawih aja males. Dosa. Males apa males? Kan Gonzalez. Hah? Sekarang gue yang mudak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala lihi wa sahbihi ajma'in. Katanya... Ngakuknya banyak banget dosa. Yang lalu. Tapi kenapa? Sholat terawih aja. Tidak mau. Masya Allah kita bulan Ramadan ini. Bulan maufiroh. Bulan ampunan. Ramadan awaluhu rahmatun. Wa wasatu mang sirotun. Wa ayiruhu idkun minanyuran. Ramadan awalnya rahmah. Pertengahnya maafiroh ampunan. Di ujungnya idkun binanat dijauhkan dari panas api neraka. Jangan kita memisahkan hadis ini. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang masuk tanggal satu bulan Ramadan. Sampai akhir bulan Ramadan. Siang puasa, malam taraweh. Tamah tahajud. Tamah tadarus. Tamah amal ya sahih yang lain. Dengan niat ikhlas karena Allah. Dia dapat tiga-tiganya. Dapat rahmah. Magpiroh idkun minanat. Rasul bersabda. Man soma romadona imanan wahti sahabat. Gupiroh lahu ma takod damamin dhani. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dengan iman ikhlas. Hanya mengharapkan hidup Allah. Maka dosa yang lalu. Semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Semoga harapan kita dikabul kuru gitu. Amin. Tua lu amin diajarin mulu. Hadis nabi mengatakan. Man koma romadona imanan wahti sahabat. Gupiroh lahu ma takod damamin dhani. Siapa yang surat malam di malam Ramadan. Dengan iman ikhlas. Hanya mengharapkan hidup Allah. Dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Amin. Mana surat malam di bulan Ramadan. Surat taraweh. Kita lihat sejarah. Dulu. Pada tahun kedua hijrah. Itu kan pertama turunnya puasa. Karena waktu pertama Rasulullah hijrah ke Medinah. Puasanya itu hanya tanggal 10 bulan Muharrem. Dengan. Satu kali dok. 10 Maret. Oke kita lihat sejarah. Ketika Rasulullah hijrah. Dari Mekah ke Medinah. Beliau melihat orang Yahudi berpuasa. Rasulullah nanya. Hei Yahudi. Kenapa kalian puasa? Kata mereka. Kami mensyukuri selamatnya Musa. Mensyukuri tenggelamnya Pir'aun. Setelah Rasulullah mendengar jawaban orang Yahudi. Dia mengatakan. Kalau itu alasan kalian berpuasa. Kami. Umat Islam. Lebih layak puasa. Maka pada saat itu. Puasa umat Islam. Sehari. Tanggal 10 bulan Baharam. Masuk. Kedua hijriyah. Allah turunkan. Al-Baqor 183. Ini bulan Saban. Kenapa bulan Saban? Sebulan lagi. Bulan Ramadan. Biar siap lahir. Batin. Mental. Fisik. Sebulan lagi persiapan. Buat puasa. Baru turun. Ya. Makanya dengan turunnya ayat ini. Maka puasa yang sehari. Tanggal 10 bulan. Buhan Baharam tadi. Bugur. Umat Islam. Puasanya wajib. Sebulan suntuk. Di bulan Ramadan. Ayam. Ma'adudat. Pada hari yang ditentukan. Sebulan. Kadang 28. Kadang 29. Kadang 30. Ya. Sebulan. Nah. Jadi. Jadi sebulan. Puasa tanggal 10 bulan. Baharam. Yang tadinya wajib. Dengan turunnya ayat ini. Berubah. Jadi sunat mu'af. Posisinya di bawah wajib. Di atas sunat. Sunat yang lebih penting. Itu sejarah. Ya. Maka. Pada tahun kedua hijriah ini. Rasul. Semayang taraweh. Di masjid. Sedikit yang ikut. Besok. Taraweh lagi. Mungkin banyak yang ikut. Malam ketiga. Taraweh lagi. Banyak yang ikut. Makin besok. Makin banyak yang ikut. Ketika malam keempat. Rasul gak datang. Padahal yang nungguin beliau. Banyak pengen ngikut. Solat taraweh. Siti Aisyah mengatakan. Rasul sholatnya di rumah. Kenapa? Pagi hari. Dia temui para sahabatnya. Mereka bilang. Ya Rasul. Rasul. Semalam kita nungguin engkau. Di masjid taraweh. Saya sengaja. Tidak datang ke masjid. Saya lihat. Kalian kumpul. Kenapa? Satu. Yang saya khawatirkan. Ada perintah dari Allah. Solat taraweh. Yang tadinya sunat. Karena kalian terlalu menggubu-gubu. Takut wajib. Jadi wajib. Atau dua. Yang saya takutkan. Kalau taraweh jadi wajib. Kalian jadi keberatan. Yang lima aja. Banyak yang tidak mengerjakan. Kenapa? Saking sayangnya. Rasul kepada kita. Rasul. Bayangkan. Kita belum lahir. Begitu beliau perhatikan kita. Maka yang layak. Kalau kita banyak bersalawat. Nah. Dulu. Yang namanya taraweh. Munparidpan. Sendiri-sendiri. Di Masjid Nabawi. Sejarah mengatakan. Enggak berjamaah. Ada tiga orang. Lima orang. Empat orang. Ya bukan jamaah besar. Tidak. Salah sekali. Empat belas abad yang lampau. Rasul meninggal. Ada Abu Bakar. Masih kelompok-kelompok. Abu Bakar meninggal. Kholipah diganti dengan Umar bin Khotob. Kata Umar. Saya kepengen taraweh bareng-bareng. Di jaman kholipah Umar lah. Pertama selayang taraweh berjamah rame-rame. Tapi yuk kita berlomba-lomba. Karena diantara makna daripada selayang taraweh menghapus dosa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.